Halo teman-teman juga Tribuner semuanya, apa kabarnya? Senang sekali saya Rena Semwati, bisa kembali menyapa kalian semua di Persib Update Yang tentunya akan memberitakan informasi terkini seputar persiapan Persib Bandung Yang sebentar lagi akan menghadapi Liga 1 2023-2024 Ada berita apa saja? Saksikan selengkapnya Berita pertama kita langsung aja membahas hasil lagu uji coba terakhir yang dilakukan oleh Persib Bandung saat di Yogyakarta Yaitu melawan PSS Sleman yang digelar di Stadion Maguoharjo pada hari Minggu 20 Juni 2023 Pada pertandingan itu hasilnya berakhir dengan imbang ya Karena Persib Bandung hanya mampu mencetak 1 gol lewat tendangan David De Silva di menit ke-47 Nah berikutnya PSS sebagai tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan setelah Wahyu dihamisi mencetak gol pada menit ke-77 Nah lagu itu juga sempat diwarnai ya oleh flair dari para supporter Wasit Hoi Rudin yang bertugas sebagai pengadil di lapangan sempat menghentikan jalannya pertandingan di menit ke-84 Hal itu terpaksa dilakukannya karena pekatnya asap dari hasil pembakaran flair tersebut mulai memasuki lapangan Dan mengurangi jarak pandang para pemain yang tengah berlagang Nah lalu nih bapak-bapak dan tribuner seperti apa ya tanggapan Louis Mila terkait hasil pertandingan uji coba kemarin Nah Louis Mila menilai pertandingan melawan PSS Sleman menjadi uji coba yang bagus Untuk menguji hasil pemusatan latihan yang telah dijalani oleh para pemain Persib Bandung di Yogyakarta Nah ia menuturkan timnya sebenarnya masih membutuhkan satu pertandingan uji coba lagi Untuk memantapkan persiapan menuju Liga 1 Namun dengan sisa waktu yang semakin dekat nih dengan kompetisi Timnya saat ini harus sudah mulai mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan Liga 1 2023-2014 Nah Louis Mila pun berharap kesiapan dan performa para pemainnya mampu terus berkembang secara bertahap Apalagi pertandingan pertama timnya adalah langsung menghadapi salah satu tim kuat ya Terutama di musim lalu yaitu Madura United Nah menurutnya Madura United merupakan tim yang tangguh dan tidak mudah untuk dikalahkan Karena memiliki para pemain yang berkualitas Nah menurut kalian nih Boboto atau Tribuners punya pendapat apa tentang hasil uji coba kemarin Atau misalnya kalian pengen request nih Waduh mungkin kayaknya Persib Bandung perlu nih satu kali lagi uji coba sama tim luar negeri mungkin Boleh dong komen-komen ya di bawah Nah berita terakhir Boboto dan Tribuners ini ada kabar mengenai berlangsungnya Piala Dunia U17 ya yang akan digelar di Indonesia Nah penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 ini menggantikan Peru yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang Nah hal ini memicu kekhawatiran sejumlah klub terutama peserta kompetisi Liga 1 yang takut nih kehilangan homebasenya Seperti yang kita tahu ya pengalaman ketika Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 kemarin yang akhirnya batal digelar Persib Bandung menjadi salah satu klub yang terdampak oleh persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U20 kemarin Nah akan tetap ini untuk kali ini Persib Bandung justru meyakini hal tersebut tidak akan terulang Keyakinan tersebut disampaikan oleh deputisi Opetra Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono yang menanggapi berbagai pertanyaan dari sejumlah media Terkait kemungkinan Persib Bandung akan menjadi klub musafir lagi Menurut Teddy kini koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara Persib dan PSSI berjalan dengan baik Hingga saat ini Persib Bandung masih bisa bermain dan berlatih di Stadion GBL maupun di Stadion Sindolik Nah itu tadi dia bapak dan juga Tribuners informasi terkini seputar persiapan Persib Bandung menuju Liga 1 2023-2024 Yang sebentar lagi ya akan digelar Nah kalau misalnya kalian nih ingin baca-baca informasi terkini lainnya seputar Persib Bandung Bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribunjabar.com, tribunjabar.com, tribunjabar.com Kalian juga jangan lupa ya untuk share, like, komennya di Youtube Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Renas Mawati pamit undur diri Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Tidak Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung